Bismillahirrahmanirrahim Al-Nisa ayat 142 Firman Allah Kecelakaanlah terhadap orang-orang yang bersembahyang ini Yang lalai dari sembahyangnya Dan bila mana mereka bersembahyang Maka mereka menunjuk-nunjuk Al-Ma'un Ayat 4 Keterangan Lalai dari sembahyang Merangkumi kesemua perkara ini Mengkodok sembahyang Menunaikan sembahyang Dalam keadaan lalai Atau bersembahyang secara berkala-kala Dari Anas Radhi Allah menunaikan Sabda Rasulullah SAW Sebagai sesuatu keburukan Memadailah bahwa seseorang itu selalu dituding dengan jari dalam hal-hal agama Atau di dalam hal-hal dunia Kecuali dia yang dipelihara oleh Allah Hadis Al-Tarmis Kerangan maksud dari dituding dengan jari telah terkenal Maksud hadis ini ialah menjadi terkenal dalam hal-hal keagamaan adalah lebih berbahaya berbanding menjadi terkenal dalam hal-hal keduniaan Ini karena membuang perasaan besar diri selepas menjadi terkenal bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh semua orang Akan tetapi jika kemaskuran itu datang sendiri dari Allah dan Allah memberi Memberinya kemaskuran itu dengan limpah kurnianya yang memeliharanya daripada syaitan Maka kemaskuran itu adalah tidak berbahaya bagi para muhdisin Seperti ini Dari Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa beliau pada suatu hari telah pergi ke Masjid Nabawi Maka beliau telah melihat hadirat mu'as sedang duduk berhampiran pusaran Rasulullah dan menangis Umar telah bertanya Mengapa? Mengapakah kamu menangis? Beliau telah menjawab Aku menangis Disebabkan satu sabdaan yang telah aku dengar dari Rasulullah Beliau telah bersabda menunjuk-nunjuk walaupun sedikit adalah syirik Dan sesiapa yang memusuhi mana-mana kekasih Allah Dia telah mengajak Allah berperang Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik Bertakwa dan tidak terkenal Yang bila mana mereka tiada, mereka tidak akan dicari Dan bila mana mereka ada, mereka tidak dikenali Hati-hati mereka adalah pelita hidayah yang bercahaya Mereka karena cahaya hati mereka akan menyelamatkan mereka Dan keluar dari ributan fitna Hadis di Wain Ibn Majah Dari Malik R.A. melihatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Dua serigala kelaparan yang dilepaskan pada suatu kumpulan kambing Tidak mampu memudaratkan lebih dari kemudaratan pada agama Yang dilakukan oleh sifat tamakan harta dan keinginan untuk menjadi orang-orang berpengaruh Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda Sesiapa yang mencari dunia untuk berbangga-bangga ke atas orang lain Untuk menjadi kaya atau untuk mendapat nama Walaupun dengan cara yang halal Dia akan bertemu Allah Dalam keadaan Allah akan sangat murka terhadapnya Dan sesiapa yang mencari dunia Mencari dunia Dengan cara yang halal Bertujuan supaya dia tidak perlu meminta-minta kepada orang lain Untuk mencari riski kepada ahli keluarga Dan supaya dia mampu melakukan kebajikan kepada jiran ketangga Maka pada hari kiamat dia akan bertemu Allah Dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti hiburan pernah Hadis lain InsyaAllah 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 InsyaAllah